Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan tujuh rumah di Kelurahan Helidulaa, hingga saat ini puluhan warga masih menempati lokasi pengusian yang berlokasi di Awla Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama beberapa lembaga pemerintah lainnya seperti Basnas juga turut memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo yang juga mengunjungi korban kebakaran beberapa waktu lalu juga telah memerintahkan kepada instansi terkait untuk segera memberikan pelayanan prima kepada korban kebakaran termasuk kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Pihaknya juga telah memerintahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk segera mengambil langkah pembangunan. Khusus tanah yang nantinya akan dibangun rumah tersebut merupakan wakaf. Olehnya pemerintah akan memediasi pihak terkait untuk mencari solusi pembangunan rumah layak huni tersebut.